Selamat pagi teman-teman Apa kabar hari ini? Apa kabar, Dian? Luar biasa Puji Tuhan Hari ini kita bersekolah minggu secara online Bersama GKJ Ngesrep Tanggal 29 November 2020 Dengan tema Karuniamu, Karuniaku, Memuliakan Tuhan Oke, kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian Apa, Fian? Sungai Sukacitamu Oke, Sungai Sukacitamu Sungai Sukacitamu Mengerikanmu Aku Sukacitamu Melimpa dalammu Ku menari Yes, 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 Yes Amun sungai Sukacitamu Seorang sungai Sukacitamu Ada dalammu Sungai Sukacitamu Sungai Sukacitamu Melimpa dalammu Yes, 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 Yes Amun sungai Sukacitamu Melimpa dalammu Ku menari Ku menari Dan bersuka Ku menari Dan bersuka Ku menari Kunis castitamu Menari Ku menar Qu menari Tenggara Ku menari Putri Tenggara Ku menari Ku menari Ku menari Ku menari Ku menari Selainimu Tuhan, tidak suka cita-Mu Sebenarnya Tuhan yang membuat suka, cita-Mu penuh Sebenarnya Tuhan yang membuat suka, cita-Mu penuh Teman-teman, mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk hari ini Karena Tuhan sudah izinkan kami untuk berkumpul Untuk bersekolah minggu, walaupun secara online Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami hari ini Berikan kami kesehatan Tuhan di tempat kami masing-masing Untuk bisa beraktivitas dengan baik Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Kita akan baca langkah Diambil dari 1 Korintus 1 Ayat yang ketiga Sampai dengan ke sembilan 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ke sembilan Yang baca dulu ya Yang pertama Ayat 3 Kisah karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah ku Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dialugrahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus Sebab dia Dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya Sehingga kamu tak bercacap pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia Amin Hari ini kita membahas mengenai mengucap syukur karena karunia yang diberikan Tuhan kepada kita Jadi setiap anak Tuhan, setiap manusia, setiap anak-anak siapapun itu pasti mempunyai karunia masing-masing Karunia itu tidak sama, setiap orang masing-masing berbeda Tetapi Tuhan memberikan karunia itu untuk menjadi berkat bagi sesamanya Untuk menolong sesamanya Seperti itu Kita akan melihat dulu cuplikan film Film sedikit Bercerita mengenai singa sang raja hutan Yang menganggap remeh atau berbuat yang tidak menyenangkan kepada tikus Atau merendahkan tikus Padahal ketika singa itu ditangkap oleh siapa? Pemburu Pemburu Itu yang menolong dia adalah Tikus Caranya dengan tikus itu menggigiti setiap tali yang merangkap singa itu Talinya itu digigitin pakai giginya Yang runcing-cici-cici-cici Semua talinya putus Singanya bisa lepas Jadi singa itu walaupun kecil Walaupun seolah Maaf Tikus itu walaupun kecil Walaupun seolah-olah tidak berdaya Tetapi tikus itu diberi karungnya Tuhan Untuk bisa menolong orang lain Menolong si singa Seperti kita semua Anak-anak Tuhan Kita manusia Kita diberi karunia Contoh karunia apa Misalnya seperti Aku mempunyai karunia aku sendiri Dan orang yang mempunyai karunian Karunian yang mereka sendiri Karena setiap orang Mempunyai karunia yang berbeda Oke Karunia yang apa Disukain teman-teman Fian punya karunia Disukain teman-teman Karena Fian mungkin cheerful Gitu ya Selalu berbahagia Bergembira Bukan karena aku lucu Oke gak apa-apa Karena lucu jadi teman-teman Suka gitu ya Fian punya karunia Disukain teman-teman Sehingga banyak teman Sehingga banyak teman gitu ya Ada yang punya karunia Untuk bernyanyi Ada yang punya karunia Main gitar Main gitar Fian pengen apa? Musik Drum Ada yang punya karunia Main drum Ada yang punya karunia Bercerita Ada yang punya karunia Untuk Membagikan sukacita Kepada orang lain Itu semua karunia Yang diberikan oleh Tuhan Dan itu Tuhan mau Supaya kita Memakai Karunia itu Untuk melayani Tuhan Tuhan Jadi Karunia-karunia itu Diberikan Tuhan Untuk Kembali Memuliakan Tuhan Seperti itu Teman-teman Baik Pada saat ini Kita juga akan Mempersembahkan Mempersembahkan Persembahan Bisa diberikan Melalui amplop putih Yang nantinya Ketika papah mamahnya Bapak ibunya Ke gereja Bisa dititipkan Silahkan Teman-teman Mempersembahkan Kita akan Menyanyikan Satu lagu Apa Pian? Jalan Serta Yesus Oke Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya Setiap hari Jalan Serta Yesus 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 Dari sunramanya Saat ini kita akan menutup acara ibadah sekolah minggu pada hari ini Dengan berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Vian Silahkan Vian Mari kita berdoa Tuhan sekarang kami ingin menjalani aktivitas kami Tuhan kami ingin berdoa Karena telah mengasihi kami karunia Tuhan Kami juga berdoa Memberganti kami semua di setiap aktivitas kami berikutnya Dan berikan kami kesehatan selalu Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Amin Terima kasih Vian Kita akan menutup dengan pujian Apa Vian? Bapak Terima Kasih Oke Yuk Yang tidak tahu lagunya dirungkan saja Bapak Terima Kasih 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 Amin Terima Kasih Sampai ketemu Minggu depan Atau di waktu yang lain Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin